Intro Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk tadi pagi memberikan sebanyak 313 sembako kepada warga yang terdampak COVID-19. Sebagian pembagian dilakukan secara simbolis di Aula Kementerian Agama Nganjuk. Acara pembagian juga memperhatikan untuk menjaga jarak antar warga sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Acara dimulai dengan sambutan Kepala Seksi Penyelenggara Sariah yang juga sebagai Panitia Bakti Sosial Farid Waji yang diteruskan sambutan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk Taufik Kurohman. Menurut Farid Waji, pembagian sembako kali ini ada sebanyak 313 paket sembako senilai Rp150.000 per paket sembako. Dibagikan secara simbolis di kantor Kementerian Agama dan akan diteruskan secara door-to-door. Kurang lebih 300 paket sembako yang terdiri dari 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 2 kg gula pasir, dan 20 minyak instan terpaketnya. Kemudian unsur-unsur yang ditasaruki di sini adalah ada paket miskin, juga tukang picak, pedagang KG-5 yang ada di lingkungan sekitar kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk yang nanti yang hadir ini adalah masih simbolis dan setelah proses pembukaan ini akan secara berdiri di panggung satu persatu. Kemudian dari para guru R.A. perwanidah yang non-PNS se-Kabupaten Nganjuk yang dalam hal ini nanti memberian keseluruhannya akan teknisnya disampaikan oleh Kepala Kauan Agama dan Mati Mating. Sementara menurut Taufiku Rohman, Kepala Kemenak Nganjuk, acara bakti sosial ini sebagai bentuk kipra kemenak yang ikut prihatin, dengan kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak kepada semua sektor perekonomian. Sehingga dengan bakti sosial ini bisa membantu warga yang kurang mampu dan warga yang terdampak COVID-19. Anggaran bakti sosial merupakan hasil iuran dari para pegawai kemenak yang dengan ikhlas menyisikan sebagian honornya. Sementara para penerima bakti sosial disamping warga yang ada di sekitar kantor Kementerian Agama juga ada sejumlah petugas cleaning service dan satpam Kementerian Agama. Juga para guru GTT atau honorer dalam naungan Kementerian Agama disamping dibagikan secara langsung secara simbolis di kantor Kementerian Agama juga dibagikan secara door-to-door di 20 KUA di tiap kecamatan. Yang menerima adalah fakir mengisikin di lingkungan sekitar kantor sekitar 93 orang kemudian terus GTTRA itu 109 kemudian cleaning service, PTT dan penjaga malam di KUA 60 kemudian imam masjid beberapa imam masjid yang ini sekitar masjid binaan itu juga iya kemudian ada beberapa masyarakat lingkungan sekitar Kabupaten Nganjuk yang memang betul-betul membutuhkan. Rubinah, salah satu penerima sembako, mengaku senang karena sangat terbantu sebab usahanya membuka warung makanan kini sepi dan penghasilan sangat minim. gimana perasaannya dapat sembako ini bu? pihak Kementerian Agama berharap dengan dengan pembagian sembako bisa sedikit meringankan beban warga yang membutuhkan. Dari Nganjuk, Ahmad Syarwani melaporkan.